melanjutkan materi yang saya sampaikan pada pekan lalu berkaitan dengan hadis ke-18 hadis ke-18 hadis ke-18 hadis ke-18 bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutkanlah atau sertailah keburukan itu dengan kebaikan nisjaya kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut dan perlakukanlah manusia atau bersikaplah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik perawahud tirmidhi hadis iwet imam tirmidhi bapak dan ibu yang dimulakan Allah ini adalah hadis ke-18 yang sedang kita pelajari dan pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ma'ana taqwa ma'ana taqwa taqwa tersebut kemudian beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah tentang kedudukan taqwa Bapak dan ibu yang dimulakan Allah perintah bertakwa para ulama menjelaskan dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang taqwa adalah tentang kedudukan taqwa kita lihat dalam surat An-Nisa 131 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walillahima fissamawati wama fil ardi walakad wassainal ladhina utul kitaba min kablikum wa iyakum anittaqullah wa intakfuru fa innalillahi mafissamawati wama fil ardi wakanallahu ghaniyan hamidah dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah tetapi jika kamu kafir maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kekuniaan Allah dan Allah maha kaya dan maha terpuji babanan ibu yang dimuliakan Allah ayat ini menjelaskan kepada kita yang berhubungan dengan perlukan taqwa adalah bahwa Allah bahwa taqwa merupakan wasiat dan sungguh kami telah memerintahkan mewasiatkan siapa yang diwasiatkan wasiat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu jadi perintah untuk bertakwa ini bukan saja diperintahkan kepada kita atau disampaikan kepada kita tetapi umat-umat terdahulukun diwasiatkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa walakat wassainal ladhi na'utul kitab min qabrikum dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi alkitab atau ahlul kitab orang yahudi dan orang nasrani umat-umat terdahulu sebelum kalian juga juga kepada kalian apa wasiatnya anitaqullah bertakwalah kepada Allah beberapa nipu yang dimuliakan Allah jadi sekali lagi perintah atau atau wasiat untuk bertakwa bukan saja ditujukan kepada kita tetapi kepada umat-umat sebelum kita ini menunjukkan bahwa takwa merupakan hal yang sangat penting yang menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam agama sehingga Allah perintahkan siapapun orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lihat lagi surat al-hujurat ayat 13 Allah berfirman hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya takwa yang lain yaitu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya derajat kedudukan seseorang ditentukan oleh takwanya inna akramakum terus orang yang paling mulia paling mulia di sisi Allah inda Allah siapa atkakum orang yang paling takwa kemuliaan kedudukan adalah ditentukan dengan takwa bukan yang lain bapak dan ibu yang dimuliakan Allah inilah cara pandang Al-Quran bahwa manusia tidak sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala manusia tidak sama jadi kalau ada orang mengatakan bahwa manusia sama kedudukannya dihadapan Allah atau dihadapan Tuhan itu adalah tidak benar kita lihat umpamanya dalam surat Al-Baynah Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman orang yang beriman disebut Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khairul bariyah sebaik-baik makhluk dan orang yang tidak beriman disebut sebagai syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk orang beriman disebut sebagai khairul bariyah yang tidak beriman tidak beriman itu orang kafir kafir itu istilah Quran jadi kita tidak perlu ragu-ragu yang tidak beriman namanya kafir inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ula'ikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir kafir bahasa Quran sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab dari golongan ahlil kitab orang yahudi dan orang nasrani fi nari jahannam mereka akan masuk ngeraka jahannam khalidina fiha selama-lamanya lalu Allah tutup ayat ini dengan ula'ikahum syarrul bariyah mereka adalah seburuk-buruk makhluk ini cara pandang Al-Quran terhadap manusia jadi manusia tidak sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menegaskan kembali dalam surat Al-Hujurat inna akramakum indallahi attakum sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi siapa indallah di sisi Allah maka orang yang sudah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seorang pun manusia dapat menghinakannya orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tak seorang pun dari sekian banyak manusia yang di dunia ini dapat merendahkan dapat merendahkannya inna akramakum indallahi attakum beberapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini cara pandang Al-Quran terhadap kedudukan manusia kemuliaan kedudukan yang sangat tinggi ditentukan oleh iman dan taqwa bukan oleh yang lain yang seringkali dijadikan standar oleh banyak manusia umpamanya harta kayaan materi pangkat dan jabatan dan lain-lain itu semuanya bukan atau tidak dapat dijadikan sebagai patokan atau standar untuk menentukan kemuliaan manusia beberapa dan ibu yang dimuliakan Allah kemudian ayat berikutnya surat At-Tawbah ayat 4 kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktunya inna allaha yuhibbul muttaqin sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertakwa kepada ibu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang mahabbatullah kecintaan Allah inna allaha yuhibbul muttaqin Allah mencintai orang-orang yang bertakwa jadi kalau kita ingin meraih cinta Allah kita ingin meraih cinta Allah maka kecintaan itu hanya dapat diperoleh dengan takwa kepada Allah subhanahu kemudian kita lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 197 ayat lain yang menjelaskan tentang gerudukan takwa al-hajju asyur ma'lumat fa man faradha fi hinna al-hajja fa la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'al min khairi ya'lam Allah wa tazawwadu fa inna khair az-zad taqwa wa taqun ya ulil albab musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji maka tidak boleh rafas berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan nisya Allah mengetahuinya selanjutnya yang berkaitan dengan tema kita tentang merudukan taqwa Allah berfirman berbekallah kalian bekal siapkan bekal dan sesungguhnya sebaik baik adalah taqwa siapkan bekal berbekallah kalian untuk apa kita melakukan perjalanan panjang perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan menuju kematian apa yang kita siapkan fa'in fa'inna khairazad taqwa maka sebaik baik bekal adalah taqwa babaran ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'alan hu disertai dengan beberapa sahabat beliau memasuki komplek pemakaman ziarah kubur beliau mengajak bicara para penghuni kubur apa yang beliau katakan wahai penghuni kubur inna amwalakum katkusimat kubur